Hai sobat litizen, para digital marketer ketemu lagi dengan saya Ari dari Mahir Ngeklan.com Video ini untuk teman-teman para pengiklan Facebook yang masih mengalami boncos terus atau masih mengalami kerugian terus atau untuk teman-teman yang baru pengen mulai beriklan di Facebook Jadi nih, selama 2 tahun lebih saya beriklan di Facebook, belum lama sih ya tapi nih, ada 5 hal nih yang saya pelajari nih Gimana caranya supaya iklan Facebook kita tuh nggak boncos terus atau nggak rugi terus Nah, untuk teman-teman yang saat ini sudah mulai beriklan dan masih rugi terus kemudian juga untuk teman-teman yang pengen baru mulai mengiklan di Facebook dan nggak merugi Video ini untuk kalian Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya Masuk saja ke website saya, MahirNgeklan.com Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email Oke, kita bahas satu persatu ya teman-teman Gimana caranya supaya kita nggak boncos terus pada saat kita beriklan Nah, hal pertama nih yang perlu teman-teman perhatikan pada saat ingin beriklan di Facebook itu adalah tujuan atau goals kita beriklan itu apa Kan di Facebook sendiri sebenarnya kan udah dikasih ya 3 tujuan atau 3 goals iklan kita Yang pertama itu adalah awareness, kemudian tujuan atau goals yang kedua adalah consideration Kemudian yang ketiga adalah conversion Nah, masing-masing tujuan atau masing-masing goals ini Facebook akan memberikan kepada audiens yang berbeda gitu teman-teman Misalnya kalau kita langsung pengen jualan, kita pilihnya ya conversion gitu kan Karena Facebook akan memberikan iklan kita atau akan menyodorkan ke iklan kita Kepada orang-orang yang memang senang belanja gitu Atau misalnya consideration deh, consideration itu biasanya ada engagement Engagement itu seperti like, share, kemudian isi komentar Jadi kalau misalnya teman-teman ingin sebuah postingan mendapatkan banyak komentar Atau mendapatkan banyak like, ya sudah berarti tujuannya atau goalsnya adalah consideration Yaitu engagement Nah, kalau misalnya teman-teman baru nih pertama kali bikin iklan Saran saya adalah engagement dulu Kita tarik traffic dulu teman-teman Nah, nanti dari traffic tersebut kita akan banyak sekali mendapatkan data Seperti demografi, kemudian orang-orangnya dan Facebook juga akan mengenali siapa audiens kita Baru nanti bisa kita lakukan retargeting dengan goalsnya menggunakan conversion Tapi kalau pun kita pengen langsung pakai goalsnya adalah conversion, itu pun bisa Itu pun sering juga saya lakukan ya Nah, dengan memahami tujuan atau goals dari iklan kita Dan kita memilih salah satu dari tiga goals tersebut Itu akan sangat berpengaruh dari hasil iklan kita teman-teman Jadi nih, kalau misalnya teman-teman pengen jualan langsung Tapi milihnya consideration bukan conversion Biasanya akan berbeda hasilnya Kalau misalnya kita milihnya yang conversion Yang kedua adalah bikin landing page dulu atau sales page dulu Jadi kebanyakan pada saat pertama kalipun saya beriklan Saya hanya boost post aja Misalnya saya bikin posting di page saya atau di Instagram saya Saya langsung boost post dan berharap akan mendapatkan penjualan dari sana Saya tahu sih ada master-master Facebook Ads di luar sana Yang tanpa landing page atau sales page-nya sendiri Itu dia udah bisa gitu, bisa mendapatkan keuntungan Tapi apalah saya gitu ya Bukan master, bukan siapa Jadi saya selalu membutuhkan yang namanya sales page atau landing page Fungsi dari sales page dan landing page ini ada dua teman-teman Yang pertama adalah edukasi customer atau edukasi audience kita Produk kita tentang apa, benefitnya apa aja Kemudian juga mungkin di sana kita bisa memasukkan promo atau diskon Nanti bisa diarahkan langsung ke WhatsApp atau checkout page kita Terus fungsinya yang kedua adalah kita bisa memasukkan Facebook Pixel di sana Nah Facebook Pixel ini manfaatnya sangat besar sekali Kita masuk yang ketiga ya Yang ketiga yang harus dilakukan nih teman-teman Pasang Facebook Pixel di landing page atau sales page kita Kenapa ini sangat penting dan sangat krusial Karena Facebook kalau misalnya landing page atau sales page kita sudah dimasukkan Facebook Pixel Itu setiap audience yang masuk ke landing page atau sales page kita atau website kita Itu akan selalu di record Ini orangnya kayak apa, likesnya kayak apa, kemudian juga interestnya seperti apa Semua akan di record Bahkan kalau misalnya kita bisa memakai event atau peristiwa di Facebook Pixel kita Itu nanti Facebook pun akan record siapa aja yang ngeklik tombol buy Siapa aja yang cuma ngeliat doang atau page view Siapa aja yang memasukkan phone Kalau misalnya kita target kita adalah ingin mendapatkan leads Semuanya dilakukan atau didata dari Facebook Pixel tersebut Sehingga kalau misalnya kita ingin berikan lagi untuk produk yang sama Atau misalnya kita ingin create audience yang baru Kita bisa nyuruh Facebook nih Facebook tolong dong audience saya tuh yang mirip-mirip dengan Facebook data Facebook Pixel saya ini Jadi kalau misalnya kita sudah mulai beriklan untuk jangka panjang dan menggunakan Facebook Pixel ini Ya tinggal tunggu waktu sih kita akan bisa mendapatkan winning campaign Atau mendapatkan cuan dari iklan kita Yang keempat nih yang paling males sebenarnya Memang budgetingnya di langkah keempat ini yaitu testing, testing, testing Testingnya itu bisa berupa interestnya atau targetingnya Bisa juga bentuk iklannya Bisa juga testing copywritingnya Tiga hal itu ya harus ditestik sih Tapi biasanya sih kalau saya pribadi sih testingnya ya interestnya aja Atau targetingnya aja Misalnya saya pengen bikin campaign suatu produk diet ya Suatu produk diet Biasanya sih saya bikin minimal 3 interest atau 3 ad set atau 3 targeting Nah dari 3 targeting masing-masing ad set saya kasih budget Misalnya perharinya 100 ribu Berarti dalam satu hari budget testingnya ada 300 ribu Saya jalankan selama satu minggu gitu ya Satu minggu berarti modalnya 2 juta seratus Nanti dari ad set tersebut atau dari targeting tersebut kita bisa menilai mana ad set yang winning atau mana ad set yang memberikan hasil yang terbaik Nah kalau misalnya kita sudah mendapatkan interest atau ad set tersebut Yang lebih baik dibandingkan dengan ad set yang lain Kita bisa scale up Apa itu scale up? Scale up adalah bisa menaikkan budgeting iklannya gitu Misalnya tadi hanya 100 ribu per ad set kita bisa naikkan menjadi 150 ribu Untuk ad set yang winning aja Nah sisa ad setnya ya kita kill atau kita offkan Nah untuk melakukan testing ini sebenarnya bukan hanya tentang budget ya Tapi tentang mindset beriklan juga Karena harapan dari orang-orang berikan biasanya Mas saya iklan di Facebook kenapa saya jualannya nggak lebih banyak gitu ya Biasanya itu yang pertama diharapkan itu Padahal yang namanya beriklan apalagi baru pertama kali mengiklan Hal pertama yang harus dilakukan yang harus tujuan beriklan itu adalah mendapatkan demografi atau mendapatkan data dari iklan tersebut Ya jadi istilahnya kita beli data dulu lah ke Facebook ya nggak Nah dari data tersebut nanti baru kita bisa melakukan penjualan atau retargeting ulang Atau kita create audience berdasarkan pixelnya yang sudah kita dapatkan Dan seperti yang saya katakan sih memang paling males tuh testing sih Karena kita benar-benar bakar uang Jadi bahkan beberapa kawan saya memang dia sudah lama banget ngiklan di Facebook Biasanya dia testingnya untuk melakukan testingnya itu ya nggak bisa Maksudnya nggak nanggung gitu Jadi biaya testing 1 juta per hari kemudian di testing selama 1 minggu Baru nanti dia akan mendapatkan interest yang tepat untuk produknya Nah untuk teman-teman sih kalau misalnya memang budget saya masih belum ada gitu ya Kayak saya gitu ya budgetnya masih belum terlalu banyak Ya paling testing gitu lah mungkin seharinya 300 ribu dulu untuk 3 ad set Yang kelima nih evaluasi ya ini yang juga rada banget dilakukan sebenarnya Padahal ini penting teman-teman evaluasi gimana dengan membaca metrik atau angka-angka tertutup Nah saya akan tunjukkan salah satu iklan saya ya apa saja yang perlu dievaluasi Tapi poinnya sebenarnya sih iklan Facebook tuh nggak jauh-jauh dari 3 ya Yang pertama adalah iklan atau adsnya Yang kedua adalah copywritingnya atau tulisan di iklan tersebut Yang ketiga adalah interestnya atau targetingnya Nah saya akan contohkan salah satu iklan saya yang sudah berjalan ya Gimana caranya saya mengevaluasi Nah ini adalah salah satu campaign saya untuk kaos dakwah saya ya Nah target saya adalah atau goal saya adalah conversion Jadi kalau misalnya kita lihat nih Yang perlu dievaluasi pertama adalah CTR atau click through rate Click through rate itu adalah Berapa banyak orang atau berapa presentase orang Yang melihat iklan saya kemudian dia mengklik gitu teman-teman Jadi itu presentase banyaknya orang yang melihat iklan Banyaknya orang yang mengklik dibandingkan dengan orang yang melihat iklan Nah disini sangat kecil sekali CTR saya yaitu 0,42% Minimal ya sebenarnya sih angkanya subjektif ya Tapi rata-rata banyak yang bilang kalau CTR yang bagus itu adalah 2% Nah kalau misalnya masih belum masih angka saya masih 0,42% Artinya ada dua nih yang harus dievaluasi Yang pertama adalah bentuk iklan atau dan copywritingnya Dan yang ketiga yang berikutnya adalah interestnya Apakah copywriting saya memang jelek sehingga orang tidak mau mengklik iklan saya Atau memang targeting saya yang tidak cocok untuk iklan saya tersebut Nah biasanya saya akan robak lagi nih dari sisi targeting sama dari sisi copywritingnya Kalau misalnya CTRnya masih di bawah 2% Kemudian yang perlu diperhatikan lagi atau yang perlu dievaluasi berikutnya adalah Dari total orang yang klik linknya disini angkanya 378 ya Dengan orang yang melakukan sesuatu di page kita atau di sales page kita Dan contoh kasus saya adalah add to cart atau eventnya atau peristiwanya add to cart Ini presentasenya berapa Nah kalau misalnya kita lihat disini 82 dibagi dengan 378 itu kurang lebih 21% ya Jadi presentase antara orang yang mengklik tombol beli atau add to cart Dengan banyaknya orang yang masuk ke dalam website saya itu hanya 21% Ya kan Nah kalau misalnya angkanya kecil seperti ini yang perlu dievaluasi apa Yaitu landing page-nya atau sales page-nya Artinya dari copywriting sales page-nya atau bentuk landing page saya Itu berarti masih belum convert atau masih belum bagus dalam mengedukasi audiens saya Nah harus saya robak lagi tuh dari sisi kata-katanya Entah dari sisi tombolnya posisinya dimana dan yang lain sebagainya Ya poinnya itu sih teman-teman cuma 5 hal itu aja Selalu berulang-ulang saya lakukan pada saat saya beriklan Entah saya ingin campaign produk apapun itu akan saya selalu lakukan Saya recap sedikit yang pertama tuh pahami tujuan dan goals kita beriklan Kemudian yang kedua adalah sales page atau landing page ini penting kalau menurut saya Kemudian yang ketiga adalah pasang pixel, facebook pixel di landing page-nya atau di sales page-nya Kemudian yang keempat adalah testing, testing, testing yang kelima adalah evaluasi Nah kalau misalnya teman-teman sudah bisa nih ngejalanin 5 hal tersebut Setiap kali beriklan, setiap kali teman-teman bakar uang untuk testing Tinggal tunggu waktu aja sih teman-teman bisa mendapatkan keuntukan dari iklan facebook teman-teman Nah menurut teman-teman ada yang masih kurang gak yang perlu dilakukan Selain dari 5 hal tersebut Boleh isi di kolom komentar ya